selamat menikmati 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 jadi bukan dari kata selamat menikmati menikmati selamat menikmati dari Afrika menikmati dari imam selamat menikmati tempat jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tempat selamat menikmati 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 Jadi para ulama di masa itu, itu suka Al-Hanafi. Ini berarti cucuknya Imam Abu Hanifah? Bukan. Itu menunjukkan bahwa dia mazhabnya Hanafi. Ibn Rush Al-Maliki. Berarti Ibn Rush itu apa? Ponakannya Imam Maliki? Bukan. Itu menunjukkan bahwa dia mazhabnya Maliki. Nah itu perlu. Karena kalau kita tahu itu, itu belum kita baca bukunya, udah siap. Oh ternyata Ibn Rush itu Maliki. Kita buka bidayah terpuji tahid loh. Kok kayak begini? Nggak kayak yang saya tahu? Iya, karena kita ikutnya mazhab syafi'i. Seenggaknya ngakunya seperti itu. Lah, ini Ibn Rushnya Maliki kok. Jadi udah siap. Nah seperti ini juga. Jadi ketika disebut Zainuddin bin Ahmad bin Al-Malibari Al-Fanani Asyafi'i. Berarti dia mazhabnya syafi'i. Itu mudah untuk mengidentifikasinya. Nah jadi belum dibedah bukunya. Baru baca namanya, itu udah terlihat. Asalnya dari mana. Alfiliasi mazhabnya seperti apa. Itu kan udah separuh pengetahuan. Jadi kita udah siap bahwa sosok ini syafi'i. Syafi'i itu coraknya seperti apa. Pertengahan dia berarti. Nggak rasionalis, nggak kayak Hanafi'ah. Nggak juga tekstualis. Maliki'ah. Itu kan udah jauh sekali itu kita tahu. Nah, buku ini berisi penjelasan tentang akhlak dan adab terhadap ilmu. Nanti kita akan lihat. Nah ini ada keterangan lanjutannya. Ada di Mokotdimah buku ini. Saya Zainuddin adalah tokoh lahir di Malibar atau Malabar, India. Tetapi kemudian pindah ke kota Fannan. Ini udah disebut. Al-Malibari, Al-Fannani. Lahirnya di Malibar, Malabar. Kemudian pindah ke satu daerah namanya Fannan. Hingga wafat. Tanggal 16 Syakban 928 Hijriah. Tahun 1522 Masih. Silahkan Bapak Ibu kalau melihat kitab khususnya yang klasik. Atau yang setidaknya yang berbahasa Arab. Itu selalu di belakang penulisnya. Itu ditulis mutawafa tahun. Selalu begitu. Wafat tahun. Bukan tahun lahir. Tahun wafat. Selalu begitu. Jadi bulu gulmarom. Lihat aja buku aslinya. Ditulis di depannya. Imam Ibn Hajar Al-Askolani. Dalam burung. Itu disebut pasti. Tahun wafatnya. Kenapa? Sekali lagi. Itu untuk mengidentifikasi. Di titik sejarah mana. Dia muncul. Jadi kalau udah terlihat. Iya sih Syafi'i. Tapi tahunnya. 928 kok. Jauh sekali. Karena Imam Syafi'i itu tahun 150. Nah jadi. Kok Syafi'inya kayak begini? Oh iya wajar. Rentangnya udah lebih dari 800 tahun. Ya. Lumayan kalau agak bengkok-bengkok gitu. Tapi kondisinya udah bisa dilihat dari tahun wafatnya. Nah beliau wafat 928 Hijri'ah. Atau tahun 1500. Ini identifikasi atas masa hidup para ulama. Itu juga penting untuk mengetahui nanti peristiwa apa yang terjadi di sekitar tahun itu. Di samping juga yang paling penting adalah mengidentifikasi dia termasuk ulama salaf atau ulama kholaf. Itu jauh lebih penting itu. Pokoknya kalau sebelum tahun 600 salaf. Kalau sesudah tahun 600 kholaf. Gitu aja. Atau kalau yang menurut definisi berbeda. Sebelum tahun 300 salaf. Setelah 300 kholaf. Itu silahkan soal itu. Tapi yang penting tahu dulu. Jadi jangan ujuk-ujuk muncul nama fulan. Wah ini valid ini. Iya valid. Dilihat dulu tahun lahirnya. Semakin kebelakang. Semakin kholaf. Itu tentu legitimasinya harus lebih diteliti. Saya gak menyatakan tidak legitimen. Tapi harus lebih diteliti. Kenapa? Karena kita ketahui pak. Di masa awal Islam. Rasulullah sendiri sudah menyatakan. Ahsanul Qorni. Generasi terbaik itu adalah generasiku. Sumaladziyalihim. Sumaladziyalihim. Ya karena Rasulnya sudah bilang begitu. Ya berarti seperti itu. Generasi terbaik adalah generasi aku. Setelah itu yang setelah mereka. Tabi'in. Setelah itu yang setelah mereka. Tabi'in. Tabi'in. Berarti semakin ke sana. Itu bukan semakin buruk. Tapi harus diteliti. Apalagi kita tahu. Dari logika sejarah diketahui bahwa. Semakin jauh satu ajaran. Dari sisi kronologi sejarahnya. Dari kemunculan ajaran yang bersangkutan. Itu. Potensi penyimpangan semakin besar. Kita tahu itulah. Jadi bahwa. Ya dulunya seperti itu. Tapi kemudian yang pegang cucunya. Jadi begitu. Itu kita tahu itu. Jadi bahwa semakin ke belakang itu. Harus di. Lebih diteliti. Itu karena. Seperti itu. Jadi. Sudah terlihat ini. Kitab Salalimul Fudola. Itu adalah penjelasan dari kitab. Yang ditulis oleh. Sheikh Zainuddin. Dia dari India. Dan. Muncul. Itu di. Tahun 1500. Masih. Jadi sudah bisa dilihat. Berarti corak pemikirannya seperti itu. Beliau bermazhab syafi'i. Dan seterusnya. Untuk nanti kemudian. Kita lihat. Isinya. Di buku ini. Tidak banyak sebenarnya. Penjelasannya. Cuma memang agak detil. Dan beberapa yang saya. Kutipkan disini. Sekedar untuk mengetahui. Buku ini isinya apa. Disini ada penjelasan di depan. Itu mengenai. Syariat. Torikot. Dan. Hakekat. Sebelumnya saya ingin menyampaikan. Satu hal. Imam Nawawi Banten itu. Bapak Ibu. Itu terkenal. Sebagai. Ulama yang. Suka. Menyampaikan. Hal-hal. Yang dianggap. Pelik. Jauh. Dari jangkauan orang awam. Itu. Ditarik. Ke pemahaman. Aslinya. Sering kali begitu. Jadi kalau di. Sebut. Tiga istilah ini. Ini. Kita gak bisa pukir ini. Jadi kalau ada. Entah si posium. Lupa karya. Seminar. Atau sekedar makalah. Atau sekedar tulisan. Atau sekedar. Kopipas. Di. Medsos. Di kepala. Tulisannya udah ditulis syariat. Torikot. Hakekat. Itu pasti. Di kepala kita. Wah pasti. Rumit ini. Pasti itu. Kita gak bisa pukiri itu. Kenapa? Karena kita tumbuh di. Tengah situasi yang. Memang menggiring ke arah itu. Sampai akhirnya kita lupa. Itu isinya apa. Sampai akhirnya. Kalau kemudian disebut tentang. Tarekat misalnya. Torikoh. Itu pasti di kepala kita. Sekumpulan orang. Memejamkan mata. Melafalkan kalimat tertentu. Dengan menggoyangkan kepalanya. Dan seterusnya. Iya. Selalu. Selalu begitu. Selalu seperti itu. Sampai akhirnya kita lupa. Torikoh itu apa. Pengertiannya. Imam Nawawi itu Pak. Imam Nawawi Banten. Itu suka sekali menjelaskan. Itu aslinya seperti ini. Dulu Rasulullah mengamalkannya begini. Kemunculan istilah itu. Pada abad sekian. Pada kurun sekian. Kemudian ditarik oleh. Islamistis. Gitu ya. Kelenik. Gitu. Ke pengertian yang menyimpang dari ajaran Islam. Kenapa? Ya karena kita tahu. Di masa awal Islam. Orang Islamnya orang Arab semua. Keislaman mereka kan hitam putih Pak. Jangan lupa ya. Di masa awal Islam. Keislaman mereka itu hitam putih. Dari nyembah patung. Menyembah Allah. Hitam putih itu. Tuhannya terlihat. Rupanya seperti itu. Patung-patung itu. Tahu-tahu. Nyembah Allah. Mahaesah. Tuhan yang sesungguhnya. Tidak ada ilah selain dia. Tuhan luar biasa tuh. Tapi setelah itu. Yang masuk Islam itu kan macem-macem. Ada orang yang sebelumnya Tuhannya gak terlihat juga. Tapi banyak. Ada dewa ini. Ada dewa ini. Ada dewa ini. Urusan keyakinan lain lah. Kita gak itu. Atau yang masuk Islam adalah orang yang sudah punya keyakinan berbeda. Tuhannya tiga. Ada Tuhan yang bertugas mencipta. Ada Tuhan yang tugasnya menghancurkan. Mereka masuk Islam. Dan mau tidak mau kita ketahui. Itu nanti ada kontaminasi. Dari keyakinan sebelumnya. Ketika mereka masuk Islam. Apalagi kemudian. Tendensi orang-orang yang masuk Islam. Di masa pasca salafus soleh. Itu jauh berbeda dengan tendensi orang-orang yang masuk Islam di masa salafus soleh. Ya gak usah sejauh itu ya pak. Bahkan mereka yang masuk Islam sebelum fatuh makkah. Itu kan berbeda kualitas masuk Islamnya dari mereka yang masuk Islam setelah fatuh makkah. Kita tahu itu. Jadi masa sebelum fatuh makkah itu kan Islam minoritas. Terjajah. Menderita. Pengikutnya kebanyakan orang-orang melarat. Orang budak dan seterusnya. Pokoknya jelek wajahnya Islam pada saat itu. Kalau ada orang terhormat. Kaya raya. Merdeka. Tokoh masyarakat. Eh kok mau masuk Islam. Agamanya orang-orang melarat itu. Kita tahu tuh. Kualitas kelihatanannya seperti apa. Sementara setelah fatuh makkah. Kondisi Islam seperti apa. Mayoritas. Berhasil menaklukkan. Mekkah. Kota paling suci di. Hijaz. Yang pamornya diakui oleh. Orang Arab dan orang non Arab. Pasti beda tuh. Apalagi kemudian. Masuk Islam di saat. Penaklukan. Sekian banyak wilayah. Di masa. Khulafa Ur-Rashidin. Pasti beda lagi. Nanti ada orang-orang yang masuk Islam karena. Waduh. Udah masuk Islam semua nih. Yaudah saya ikut. Ada yang gitu. Di masa awal Islam. Gak ada yang seperti itu. Bisa dibayangkan kalau itu terjadi di masa awal Islam. Apalagi kemudian di masa. Akhir Islam. Tentu akan. Berbeda. Gitu ya. Nah. Ini yang mestinya kemudian diketahui. Oh iya. Pantesan ketika kita menyebut syariat. Tarekot. Hakikat. Kok jadi seperti itu. Karena kita seringkali menerima penjelasan dari ulama-ulama yang. Jangan-jangan dari masa belakang. Bukan dari masa awal. Imam Nawawi itu suka menarik ke masa awal. Ini dia buktinya. Beliau menjelaskan. Syariat adalah. Melakukan segala perintah syariat. Dan meninggalkan semua larangan. Oh ini kita tahu ini. Imtithalu awamirillah. Wajtina bunawahihi. Pakwa kan itu. Melaksanakan perintah Allah. Menjauhi larangan-larangannya. Sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sebagai pendoman oleh Rasulullah S.W.A.W. Wama nahai tukuman hufantahu. Wama amartukum bihi faktumin humastatoktum. Rasul. Sesimpel itu. Apa yang aku larang. Jangan kalian sentuh sama sekali. Apa yang aku perintahkan. Faktumin humastatoktum. Lakukan sesanggupnya. Makanya kemudian kita tahu. Kalau ada hal pokok sama sekali. Tidak boleh ditinggalkan namanya wajib. Kalau ada hal penting tapi tidak pokok. Namanya sunnah. Makanya kemudian muncul kodifikasi fikihnya. Wajib adalah. Hal-hal yang apabila dikerjakan berpahala. Apabila ditinggalkan berdosa. Sunnah adalah. Hal-hal yang apabila dikerjakan berpahala. Tapi apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Kita tahu itu. Apabila ada larangan. Mutlak. Tidak bisa dibantah. Disebut dalam Al-Quran begitu. Rasulullah menegaskan. Yaudah berarti dijauhi. Jangan dicolek sedikit pun. Tapi kalau ada larangan tapi tidak mutlak. Berarti sebaiknya dijauhi. Walaupun dilakukan pun. Tidak ada masalah. Misalnya gitu. Makanya kemudian muncul istilah fikihnya. Kalau ada larangan mutlak. Tidak bisa dikutak-kutik. Pakai rasional atau. Enggak. Pokoknya terlarang. Yaudah selesai. Muncul kodifikasi fikihnya. Tapi kalau ada larangan. Tapi tidak ditegaskan. Oh ini sebaiknya dijauhi sih. Cuma kalau kemudian masih ada yang. Doyan melabukannya. Ternyata gak apa-apa. Muncullah istilah. Haram dan makru. Definisinya muncul juga. Haram adalah. Hal-hal yang dilarang. Kalau ditinggalkan berpahala. Dan apabila dikerjakan. Berdosa. Tapi ada hal-hal yang. Kalau ditinggalkan berpahala. Kalau dikerjakan. Tidak apa-apa. Fikih menyebutnya dengan istilah makru. Walaupun nanti. Pada kenyataannya. Kan tidak sesimpel itu. Ada hal-hal wajib. Yang wajib sekali. Saking wajibnya. Maka ia. Sampai disebut wajib. Mu'akad. Misalnya. Ada. Sunnah sih. Cuma. Rasulullah sama sekali gak meninggalkannya. Jadi hampir wajib. Kok gak dibilang wajib. Ya karena memang bukan wajib. Makanya. Saking sunnahnya. Tapi gak menyentuh batas wajib. Kemudian muncul istilah. Sunnah. Mu'akad. Dan seterusnya. Nah. Syariat. Itu seperti itu. Torikoh. Tarekat. Itu Imam Nawawi menjelaskan. Torikoh itu apa. Simple kata Imam Nawawi. Mengikuti dan melaksanakan. Semua perbuatan Nabi. Dengan sikap warok. Sikap warok itu kita tahu ya. Sikap warok itu. Basis dalilnya. Itu hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang syubhad. Jadi kita tahu. Al-haramu bayinun wal halalu bayinun wabainahuma umurun mutasyabihatun. Hadis masyuri itu. Sohih. Ada yang halal sudah jelas. Yang haram sudah sangat jelas. Di antaranya ada hal-hal syubhad. Rasulullah hanya mengingatkan. Siapa orang yang mampu meninggalkan yang syubhad. Itu dia selamat. Kehormatan dirinya. Dan juga agamanya. Warok. Itu adalah orang-orang yang sanggup seperti itu. Nah. Kita tahu akhirnya. Bahwa Torikoh itu. Itu adalah penajaman dari syariat. Memang syariat itu menyatakan ada yang makro. Yang kalau dilakukan pun tidak apa-apa. Tapi ketika orang mempertajam itu. Akhirnya dia. Iya sih hukumnya makro. Cuma ya tetap aja namanya juga makro. Dibenci. Maka ia kemudian menjauhi itu. Jadi bisa dibayangkan. Kalau kemudian mereka yang menempuh syariat itu. Awas terhadap yang haram. Tetapi kurang awas terhadap yang makro. Karena dia menganggap yang makro itu masih boleh. Mereka yang menempuh Torikoh adalah. Orang-orang yang. Bukan lagi awas terhadap yang haram. Tapi terhadap yang makro dia sudah. Waspada. Makanya dijauhi. Jadi kalau kita. Ini gimana? Ya itu kan halal. Akhirnya kan kita suka permisif tuh. Hukum makan apa? Ya makan halal. Akhirnya. Semau maunya makannya. Padahal kita ketahui ada batas tertentu. Ketika makan itu. Hukumnya berubah menjadi. Makro. Ketika ia nanti berubah menjadi haram. Sebagaimana makan yang. Basis hukumnya itu. Mubah. Bisa menjadi sunnah. Kita tahu itu ketika kita gemetar. Misalnya gak sanggup berdiri untuk sholat. Sudah ada makanan. Kan mestinya makan dulu. Apa itu hukumnya mubah? Enggak. Jadi sunnah. Karena kalau kita gak melakukan itu. Bisa ambruk. Dan kalau sudah mengacam nyawa. Makan bukan mubah lagi. Bukan sunnah lagi. Ia berubah menjadi wajib. Makanya sampai ketika ada kondisi. Tidak ada makanan. Kecuali hanya makanan haram. Nyawa kita terancam. Yang haram itu berubah menjadi mubah. Karena hukum makan pada saat itu. Sudah menjadi wajib. Dengan segala ketentuannya itu. Apa itu juga? Hakikat. Hakikat gitu. Dulu kan. Hakikat itu apa? Jauh lah. Ulama. Jadi orang-orang suci gitu. Yang menawahi menyatakan. Enggak. Hakikat adalah. Buah dari torikoh. Jadi kalau orang melakukan syariat dengan baik. Lalu ia menajamkan syariatnya. Hingga dia. Yang kemudian. Tercapai fase yang disebut torikoh itu. Jadi tidak ada hubungannya. Dia berafiliasi ke torikoh kolektif yang mana. Jadi istirahatarekat yang sekarang kita kenal itu. Itu sebenarnya kan torikoh kolektif. Ada satu orang. Merumuskan satu paket amalan tertentu. Lalu dia mengajak. Atau diikuti oleh orang lain. Untuk melakukan paket yang dia buat itu. Makanya kita kenal torikoh ini. Torekoh ini. Torekoh ini. Ya itu sebenarnya. Aslinya sih gak seperti itu. Jadi kalau torikohnya begitu. Maka hakikatnya pasti jauh lebih mudah daripada yang kita bayangkan. Hakikat adalah buah dari torikoh. Jadi ketika kita melakukan syariat. Menajamkannya. Setelah itu kita mencapai buahnya. Itu yang disebut hakikat. Tidak serungit yang dibayangkan. Yang berikutnya. Di buku ini juga ditemukan penjelasan tentang. Ini yang saya kutip. Menarik. Sembilan pesan menempuh jalan para awliya. Para wali. Sama tuh. Jadi kalau kita disebut wali. Itu pasti tuh. Saya gak bisa bantah itu. Dan saya hampir yakin. Lebih dari setengah yang hadir di sini. Kalau disebut wali. Bayangannya pasti. Orang tua. Jenggotnya panjang. Udeng-udengnya besar. Pakai jubah. Bawa tongkat kemana-mana terbang. Menunjuk buah kolang kaling. Berubah jadi emas. Begitu tuh. Karena di tahun 80-an. Semua film yang ada ketawalinya. Isinya sosoknya begitu. Masuk ke tanah. Pokoknya luar biasa tuh. Jalan di atas air. Padahal kan di hadis yang disampaikan Rasulullah. Gak ada hubungannya sama itu. Hadis sohih. Sebuah hadis kutsi. Yang suka saya sampaikan. Man azali waliyan fakot adhan tuhu bilharbi. Rasulullah menyatakan. Bahwa Allah berfirman. Siapapun yang menyakiti waliku. Maka dia sudah memerangi aku. Apa yang disebut setelah itu. Silahkan Bapak Ibu browsing. Kelengkapan hadisnya. Itu isinya. Disitu disebutkan. Layazalul abdu yuhibbuni. Seorang hambaku itu akan mencintaiku. Dengan dia melakukan yang wajib-wajib. Disebut seperti itu. Lalu nanti ketika dia menambah yang wajib-wajib itu dengan yang sunnah. Sunnah. Itu Allah menyatakan. Hatta ahbab tuhu. Nanti aku akan mencintai dia. Wa illa ahbab tuhu. Dan ketika aku sudah mencintai dia. Jadi ada hamba. Menyatakan cintanya ke Allah. Dia lakukan yang wajib. Puasa Ramadan. Sholat. Lima waktu. Dipegang gitu ya. Terus dia memperkaya itu. Nggak hanya zuhur aja. Tapi kobliahnya juga. Badiyahnya juga. Nggak hanya subuh aja. Kobliahnya juga dilakukan. Nggak hanya Ramadan aja. Senin kamisnya dilakukan. Dan seterusnya. Hatta ahbab tuhu. Sampai akhirnya aku mencintainya. Kata Allah. Wa illa ahbab tuhu. Dan ketika aku mencintainya. Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah. Menurut Allah. Itu luar biasa tuh setelah itu. Aku menjadi tangannya. Yang dia pakai. Untuk menghamparkan aku. Jadi kakinya yang dia pakai. Untuk berjalan. Aku menjadi telinganya. Yang dia pakai. Untuk mendengar. Itu nggak ada. Penjelasan. Soal yang tadi. Klinik mistik. Yang jauh itu. Siapapun kita. Yang sanggup melakukan syariat. Dengan sebaik-baiknya. Akan mendapatkan janji itu. Wah ini dia. Jadi pengertian wali. Sesimpel itu. Saya tidak menyatakan bahwa. Wali-wali yang seperti itu. Bugur gitu ya. Nggak seperti itu. Saya akan dimusuhi oleh. Begitu banyak orang. Kalau menyatakan begitu. Jadi. Oh kalau gitu wali Songo. Nggak ada dong. Nggak ada. Jasa mereka besar. Menyebarkan Islam di Nusantara. Gitu ya. Tapi harap diketahui. Bahwa pengertian aslinya. Nah di buku ini. Imam Nawawi Banten. Itu menjelaskan. Untuk menempuh jalan. Orang-orang yang seperti itu. Memperbanyak amal wajibnya. Dan memperindahnya dengan amalan sunnah. Yang kemudian Allah sebut dengan istilah wali itu. Itu ada sembilan hal. Yang pertama tobat. Tobat yang seperti apa? Seperti yang kita kenal. Watubu ilaullahi jami'an. Dan seterusnya itu. Ada sekian banyak ayat. Di dalam Al-Quran. Menjelaskan tentang tobat. Tidak lebih. Tidak kurang. Ritualnya. Silahkan pilih. Masing-masing. Ada mandinya. Boleh silahkan. Ada sholatnya. Boleh silahkan. Pokoknya. Ketika orang sudah menyatakan. Astagfirullahaladzim. Dengan kesadaran. Dia tidak sedang mabuk. Tidak gila. Dia mengucapkan itu. Dengan penuh kesungguhan hati. Itu pertobatannya. Persoalan ritualnya. Dipersilahkan. Pilih yang mana aja. Teknik pelaksanaannya. Juga dipersilahkan. Jadi kita tahu. Klasifikasinya. Atau syarat-syaratnya. Itu ya. Imam Shatibi menjelaskan. Imam Burthubi menjelaskan. Imam Gozali menjelaskan. Silahkan pilih. Menyesali perbuatan dosanya. Berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Meninggalkan teman-teman. Yang dia melakukan dosa itu. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Silahkan. Pokoknya. Toba. Yang kedua. Kona'ah. Kona'ah yang seperti apa? Yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Diikuti oleh para sahabat. Diwariskan oleh para tabi'in. Kona'ah yang itu. Bagaimana kona'ahnya. Usman dengan kekayaannya. Dan bagaimana kona'ahnya. Sayyidina Ali dengan kemiskinannya. Bagaimana kona'ahnya. Sayyidina Abu Bakar dengan kebijaksanaannya. Bagaimana kona'ahnya. Sayyidina Umar dengan ketegasannya. Dan seterusnya. Zuhud. Di buku ini dijelaskan. Zuhud itu kayak apa? Ya Zuhud itu implementasi dari warok. Menajamkan syariat. Menjauhi hal-hal subhan. Saya hampir menduga. Ketika disebut Zuhud. Itu pasti bayangannya. Menjauhi masyarakat. Tinggal di gua. Pokoknya. Klenik gitu. Padahal enggak seperti itu. Yang keempat. Ini dinyatakan oleh Imam Nawawi. Jalannya para wali itu apa? Mempelajari ilmu syariat. Enggak aneh-aneh. Sholat yang lima waktu. Ditambah yang sunnah. Buduhnya seperti itu. Sholatnya seperti itu. Dan enggak ada urusannya. Sholat Jumatnya. Setiap Jumat ke Masjidil Haram terbang. Atau tetap di Depok. Enggak ada urusannya. Dengan hal seperti itu. Pokoknya syariat yang pokok itu. Silahkan dilihat. Di rujukan yang ada di Salakus Soleh. Masyarakatnya tinggal pilih. Imam Abu Hanifah boleh. Imam Malik boleh. Imam Syafi'i boleh. Imam Ambali silahkan. Dipersilahkan untuk menggila. Yang kelima. Tegas-tegas ini. Imam Nawawi menyatakan. Jalannya para wali itu. Menghidupkan sunnah. Bagaimana mungkin orang disebut sebagai wali. Atau menyatakan dirinya sebagai wali. Atau dianggap oleh masyarakat sebagai wali. Tapi. Pola syariatnya jauh dari sunnahnya Rasulullah. Bisa diidentifikasi itu dengan mudah. Bisa disakti banget. Terus gimana? Ya kalau lima waktu. Enggak tahu. Enggak pernah kelihatan di masjid. Mungkin dia ke Masjidil Haram. Enggak ada yang harus seperti itu. Pokoknya menghidupkan sunnah. Sesimpel itu. Kalau terdengar kumandang azan. Ia sempat tidak sedang sibuk. Tidak sedang darurat. Dipersilahkan untuk mendatangi tempat sholat terdekat. Apabila datang Ramadan. Ia melaksanakan kuasa wajibnya. Selama tidak safar. Selama tidak sakit. Sesedaran. Enggak ada yang aneh. Enggak ada yang tersembunyi. Enggak ada yang rahasia. Nah ini menghidupkan sunnah. Yang keenam. Tawakal. Tawakalnya seperti apa? Juga tawakal seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ikat. Tungganganmu. Setelah itu bertawakallah. Jadi kalau ada orang tawakalnya enggak seperti itu. Berarti bukan tawakal yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu enggak dikunci Pak Motor. Saya tawakal Ustaz. Kalau emang waktunya hilang, hilang aja. Tiba-tiba kayak begitu. Enggak begitu. Dijaga dulu. Kunci pasang alarm. Kalaupun hilang juga. Berarti sudah waktunya hilang. Tapi harus dilakukan ikhtiar. Ikhlas. Sudah mahkum. Uslah. Nah di buku ini ada penjelasannya. Karena saya juga hampir yakin kalau disebut uslah. Pasti bayangannya hutan belantara. Jauh dari manusia. Di buku ini sama sekali enggak disebut begitu. Uslah. Dikutip penjelasan dari beberapa masyayim. Itu dinyatakan. Uslah apa maksudnya? Uslah sikap. Ketika masyarakat banyak fitnah. Ia menjauhi itu. Itu kan uslah. Ketika masyarakat berjamaah. Melakukan pencurian. Diam-diam kah namanya korupsi. Atau terang-terangan perampokan. Ia menjauhi itu. Itu satu bentuk uslah. Ketika semua orang menyebarkan hoax. Ghibah. Namimah adu domba. Dia menjauhi sikap itu. Ketika anggota grup. Wassapnya. Sama-sama menggunjing si fulan. Dia menghindari sikap itu. Itu uslah yang sesungguhnya. Lalu yang ke sembilan. Ini menarik banget. Karena yang sembilan dinyatakan. Bagi mereka yang ingin menepuh jalan mereka. Orang-orang mulia ini. Memberi perhatian terhadap waktu. Di sini dijelaskan. Ibadahnya diperhatikan waktunya. Kalau ini yang menambah yang sunnah. Diperhatikan juga waktunya. Jangan sampai mengganggu jangkerja. Karena masing-masing memiliki hak. Kita punya hak. Keluarga memiliki hak untuk dinafkahi. Atasan kita punya hak. Untuk kita patuhi dan seterusnya. Maka masing-masing ditetapkan. Alokasi waktunya. Gak mentang-mentang ingin mengikuti syariat. Lalu meninggalkan dunia secara membabi buta. Sama sekali juga. Ini yang terakhir. Di buku ini. Bapak Ibu juga. Sekalian. Itu disampaikan syarat ilmu yang bermanfaat. Ini menarik untuk disampaikan. Singkat saja. Syarat ilmu yang bermanfaat ada delapan. Yang pertama mengamalkan ilmu yang dimiliki. Jadi ketika orang tahu. Maka ia bertanggung jawab untuk mengamalkannya. Gitu ya. Dan itu kita tahu di dalam hal Al-Quran. Disebutkan itu. Di surah asof yang paling terkenal. Kaburomaktan, antakuluma, latafalun, dan seterusnya. Hadis-hadis banyak menyatakan itu. Yang kedua. Menyebarkan ilmu yang dimiliki. Jadi kalau orang tahu ilmu. Lalu dia mengamalkannya. Ia bertanggung jawab juga untuk men-share-nya. Nah tentu secara bertanggung jawab. Karena kita tahu pola salafus soleh dan pola kita sekarang berbeda. Karena kalau pola mereka itu. Itu persis mengikuti Rasulullah. Rasulullah itu berkenaan dengan ilmu. Kan beliau menyatakan. Aku yang pertama kali mengamalkan. Apapun yang aku share ke kalian. Kira-kira begitu. Kalau kita kan enggak. Dapat. Dibaca aja belum? Langsung di-share. Mari kita amalkan bersama-sama. Termasuk saya. Jadi Pak. Ya Pak. Jadi disebut dalilnya panjang. Sholat Dhuha. Ada yang 4. Ada yang 12. Ayo kita amalkan sekalian. Ustaz udah. Ya kan? Sama-sama Pak. Siapa yang sempet aja lah. Itu polanya kan seperti itu. Walaul Rasul dulu menyatakan. Apapun yang aku perintahkan ke kalian. Itu aku udah ngamalkan dulu. Jadi ini menyebarkan ilmu. Tapi bertanggung jawab. Yang ketiga. Tidak bangga. Sombong. Berbantahan. Ini sudah jelas. Karena ilmu didapat untuk diamalkan. Untuk disampaikan secara bertanggung jawab. Bukan untuk bahan debat. Kita tahu banyak. Untungnya di masjid ini gak ada. Apalagi yang hadirnya gak. Jelas gak ada. Tapi di luar sana kan ada itu Pak. Mendapatkan ilmu. Hanya untuk bahan debat. Jadi. Oh iya saya tahu ini. Maka dia cenderung untuk menyerang. Yang tidak tahu itu. Atau setidaknya. Bersikap. Sombong atas apa yang diketahui. Ilmu yang seperti itu. Tidak bermanfaat. Yang keempat. Tidak kulit dengan ilmu. Oh udah jelas itu. Jadi dinyatakan ketika orang memiliki ilmu. Kalau di zaman modern kan. Otak skuler kita. Itu didorong untuk memiliki. Gaya kapitalis terhadap ilmu itu. Jadi ilmunya dimonopoli. Siapapun yang ingin tahu. Bayar. Itu kan seperti itu. Padahal hakikat ilmu tidak begitu. Ilmu dari Allah. Maka ia adalah hak semua makhluk. Makanya di Islam begitu. Makanya di Timur Tengah. Saya suka menyampaikan. Itu umum. Di sana itu buku-buku. Kalau kita kan luar biasa. Kalau di sana umum. Di depannya itu ada tulisan. Buku ini boleh di copy. Mereka kan boleh dibaca gitu. Selama bukan untuk tujuan komersil. Ada tulisannya seperti itu. Kalau kita kan enggak. Dilarang meng-copy dalam bentuk apapun. Kecuali atas izin penerbit. Tertulis. Luar biasa. Ditulis lagi di bawahnya. Pelanggaran pasal. Jadi dijaga betul itu ilmunya. Pokoknya yang dapat ilmu ini harus bayar dulu sama saya. Itu kan bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi itu bukan berarti. Kalau ada yang ngajarkan ilmu. Atau boleh dibayar. Saya harus buru-buru menambahkan itu ya. Iya. Paham lah. Iya paham. Oh gitu hati ya. Beneran ya hati. Enggak berani juga saya. Bensin mahal. Yang berikutnya. Tidak malu mengakui ketidaktahuan. Jadi unik. Di buku ini ada penjelasan. Jadi supaya ilmu bermanfaat itu. Itu orang yang bersangkutan gak malu untuk menyatakan bahwa dia gak tahu. Jadi agak berbahaya sebenarnya ketika orang ditanya tahu. Ditanya tahu. Ditanya tahu. Nanti lalu-lalu jadi sok tahu dia. Sebenarnya tidak tahu. Tapi mungkin memaksakan dirinya untuk tahu. Nah makanya di poin kelima yang Nawawi menyebut. Salah satu ciri ilmu yang bermanfaat. Ketika dia tidak tahu satu ilmu. Dia akan bilang gak tahu. Makanya pak. Kita bisa lihat itu. Para ulama itu. Salafusoleh khususnya. Imam Syafi'iqah. Imam Bukhoriqah gitu ya. Di buku-buku tertentu. Setiap penjelasannya hebat. Dalilnya lengkap. Sampai kita bingung bagaimana beliau bisa menginventarisir dalil sebanyak itu. Tapi tetap aja di ujungnya. Wallahu'alam. Bismillah. Itu kan menunjukkan luar biasa tuh. Iya saya tahu ini semuanya. Tapi Allah yang paling tahu hakikat kebenaran seperti apa. Ini luar biasa. Akhlaknya ulama dulu ya. Gak kayak saya kan ya. Tahunya cuma ini. Ya yang benar ini pak. Pokoknya kalau yang gak begini salah. Kalau saya kan begitu. Tapi kalau dulu enggak. Bahkan mereka sudah sedahsyat itu wawasannya. Di ujungnya tetap dinyatakan. Wallahu'ala. Ya saya tahunya cuma itu. Yang lebih tahu. Oboh. Makanya poin ke-6. Reda hati. Gak perlu dijelaskan. Yang ke-7. Siap memberi nasihat. Dan mengikuti salah pusu alih. Imam Nawawi ini yang menyatakan. Jadi kalau mungkin sebagian disini. Bantuan Nawawi. Bantuan lagi. Wah pasti ada stigma tuh. Beliau nyatakan di bukunya. Ciri ilmu yang bermanfaat adalah. Pemiliknya siap ringan memberi nasihat. Dan mengikuti jejak salah pusu alih. Disebut begitu. Makanya kita tahu cucuknya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika mengetahui di Indonesia stigma terhadap Syekh Abdul Qadir itu sedemikian. Seperti itu yang Bapak Ibu tahu itu. Itu beliau bilang. Jadi kan ada cucunya itu. Syekh Fadil namanya. Di Damascus. Dan beliau suka ke Indonesia. Itu ketika diceritakan Syekh Abdul Qadir itu kalau di Indonesia disebutlah macam-macam itu ceritanya. Yang beliau melempar setan lah. Bermimpi segala macam. Itu cucunya bilang. Kakek saya nggak seperti itu. Nah terus yang bilang begitu siapa? Ya nggak tahu. Jadi banyak Pak. Hal-hal di luar syariat kita. Itu sebenarnya mendongkleng tokoh-tokoh tertentu. Sampai akhirnya kita di Nusantara terjebak. Untuk melihat tokoh yang bersangkutan dengan stigma yang seburuk itu. Siapa? Syekh Abdul Qadir. Wah jelas lah Islamnya itu jelas. Agak miring-miring gimana. Kita nggak bisa bugi ini. Dan ternyata cucunya membantai. Makanya kemudian. Ya karena di Indonesia memang seperti itu ya Pak. Kita tahu ketika seorang Alifiki datang ke Indonesia. Karena dia penasaran dinyatakan Indonesia ini. Masjabnya Syafi'i. Sampai disini terkejut-kejut dia. Indonesia Syafi'i. Mana Syafi'inya? Iya. Imam Syafi'i menyatakan ikhob kan wajib. Mayoritas muslimah. Jalan yang berniko. Yang musfir terbuka wajahnya itu Imam Abba Nifah. Dari situ aja beliau. Mana Syafi'inya? Kelihatan begitu. Hidungnya kelihatan mulutnya. Kelihatan di Syafi'inya mana? Makanya suka saya pelaharkan nanti disini. Ya Indonesia memang Syafi'i. Syafi'i Antonio atau Syafi'i. Mari. Itu pilihan. Bukan yang Syafi'i. Yang itu. Yang kedelapan. Ilmu yang bermanfaat itu memiliki niat dalam memberi ilmu. Seperti niat memberi sedekah. Luar biasa itu Pak. Keindahan Islam itu. Orang memiliki ilmu. Menyampaikannya itu niatnya sama seperti orang memberi sedekah. Berharap pahala hanya dari Allah. Ketulusannya terjaga. Keikhlasannya murni. Dan seterusnya. Selesai kan? Iya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Hal-hal sederhana. Tapi mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Dan syukur-syukur bisa menajangkan keimanan ketakuan kita kepada Allah. Demikian. Terima kasih. Ada pertanyaan dipersilahkan. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak-Bapak ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada pembahasan mengenai hakikat ya. Nah di kalangan masyarakat itu ada dikotomi gitu Ustaz ya. Antara ulama syariat dan ulama hakikat gitu. Kadang malah dibuat sebagai bahan apa ya. Perdebatan gitu. Kalau dia ulama syariat aja itu. Dia nggak ada hakikatnya. Jadi kalau ikut ulama itu kering aja. Jadi nggak ada apa namanya. Jadi hasil dari masyarakat yang mengikuti ulama ini itu kadang bisa. Mereka bisa lihat beda gitu hasilnya. Itu yang pertama. Yang kedua. Tadi ada sedikit tulisan tentang salik. Saya juga pernah baca salik. Tapi saya belum paham gitu. Salik itu maknanya apa Ustaz ya. Itu aja. Terima kasih Pak. Ada lagi silahkan. Jawab dulu Dita. Ya. Yang pertama berkenaan dengan hakikat apakah terpisah dari yang lainnya. Saya suka ada satu penjelasan indah sekali. Berkenaan dengan syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Ketika dijelaskan bahwa kan kita tahu itu. Ada pernyataan yang menyatakan. Saya nggak menyatakannya sebagai hadis. Tapi terkenal. Termasuk Imam Nawawi pernah mengutip itu. Seluruh Al-Quran terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Saya hampir yakin Bapak Ibu pernah dengar. Surah Al-Fatihah terkandung di ayat pertamanya. Bismillahirrohmanirrohim. Dan Bismillahirrohmanirrohim. Itu terkandung pada kata awalnya. Bismi. Lalu dijelaskan Bismillah itu. Bisminya Basmalah. Itu kan unik. Karena ia menghilangkan alif dari kata itu. Jadi bisa kita bayang-bayangkan lah. Bismi itu kan terdiri dari dua kata. Dengan nama Bi-Ismi. Jadi mestinya tulisannya. Ba. Alif. Sin. Mim. Tapi tulisan Bismillah Basmalah itu. Depannya Bismillahirrohmanirrohim itu. Bisminya. Kan nggak ada alifnya. Ba. Langsung sin. Langsung mim. Bismi. Alifnya hilang. Ada ulama yang menjelaskan. Bismi di situ. Kenapa tadi disebut Al-Quran terangkung dalam Fatihah. Fatihah terangkung dalam Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim terangkung dalam Bismi. Karena Bismi itu kan. Ba. Sin. Sin kan giginya tiga ya. Terus Mi. Bismi. Lalu dijelaskan. Ba itu menunjukkan barokah. Mim. Itu menunjukkan ma'rifat. Ini jangan di-share kemana-mana ya. Tingkat tinggi nih. Tiga gigi sin itu. Itu adalah. Sareat. Tarekat. Hakikat. Jadi. Bisminya. Bismi itu. Dia nggak bisa dipisah. Siapapun yang ingin mendapatkan barokah ma'rifat. Itu dia harus memegang teguh tiga gigi itu. Syariatnya dipegang. Tarekatnya dipegang. Hakikatnya juga dipegang. Nggak. Bisa dipisah. Karena kalau dipisah. Tercungkil gigi sinnya itu. Nggak terpenuhi Bisminya. Makanya. Satu-satunya cara paling tepat untuk menjelaskan itu. Itu adalah dengan menjelaskan syariat dengan pengertian aslinya. Tarekat dengan pengertian aslinya. Hakikat dengan pengertian aslinya. Dan ma'rifat juga dengan pengertian aslinya. Kita tahu dari mana penjelasan tentang itu. Rujuklah kepada hadis-hadis yang sohid. Dan bagaimana dulu salafus soleh menjelaskan tentang itu. Syariat mereka. Ya seperti itu. Tarekat mereka. Ya begitu itu. Memperkaya ibadah wajibnya dengan ibadah sunnah. Lalu hakikatnya. Ketika mereka mencapai buah dari semua itu. Ketika sholatnya sudah. Tanha Nilfahsyai Walmukar. Ya itu dia. Jadi nggak ada hubungannya antara. Wah saya udah hakikat. Kalau ente kan masih syariat. Makanya dia siang Ramadan makan misalnya. Ya ente kan puasanya syariat. Kalau saya udah hakikat ini. Ya itu. Sholat Jumat dia di rumah. Ya karena roh saya terbang ke Masjidil Harob. Karena udah hakikat. Kalau ente syariat ya ke Al-Fatah sama. Kan nggak ada itu. Karena ketiga gigi ini harus terangkuk. Makanya siapapun yang ingin mencapai barokah ma'rifat. Itu hanya bisa ditraih oleh dia. Itu dengan tidak menghilangkan satupun dari ketiga gigi. Syariatnya. Tarekatnya. Tarekatnya. Dengan pengertian yang dijelaskan oleh Salaf Usul. Dan Imam Nawawi suka sekali. Menjelaskan hal-hal seperti itu. Kalaupun kemudian muncul kontaminasi. Sehingga akhirnya kita. Kok jadi begitu ya. Ya nasib kita memang seperti itu. Seperti yang tadi itu. Di Nusantara ini memang luar biasa. Salaf Usul. Nabi baru banyak. Raja baru banyak. Semacam. Yang berikutnya. Salik. Itu. Berasal dari kata Arab. Salaka Yasluku. Muncul darinya kata Maslak. Muncul juga darinya kata Salik. Artinya menempuh ke jalan. Menitijan. Jadi Salik itu. Terminologi yang suka dipakai. Buat mereka yang menempuh jalan kebenaran. Walaupun nanti. Akhirnya ter. Degradasi ya. Hanya yang mengikuti tarekat ini. Yang kemudian disebut. Salik. Atau. Hanya yang mengikuti. Gaya. Akhlak ini. Yang kemudian disebut. Salik. Adapun yang lain. Tidak. Yang tadi itu. Kalau syarikat. Ya enggak. Salik lah. Kalau tarekat baru. Atau hakikat baru. Bisa disebut Salik. Padahal tidak. Siapapun yang menempuh jalan. Kebenaran. Mereka. Yang apsah. Untuk disebut sebagai. Salik. Itu arti. Pengertian aslinya. Seperti itu. Siapapun yang menempuh jalan. Kebenaran. Yang Allah. Sampaikan lewat. Rasulullah. Mereka semua disebut. Salik. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Waalaikumsalam. Anda. Mengacu tadi. Pengertian yang Pak Ustaz sampaikan. Kita mengenal. Ada banyak. Aliran tarekat. Bahkan. Salah satu guru. Terkenal. Di opa bulan. Di jelas. Dan menyatakan tarekat. Di kita. Dira-antarikat. Saya uba. Isilah. Tarekat apa. Apakah ketika di zaman Rasulullah. Atau paling tidak pada era-era masa sahabat. Atau salaf. Itu jelas-jelas keluar. Terminologi itu. Artinya. Ini tarekat ini. Tarekat ini. Tarekat ini. Atau istilah. Atau terminologi itu. Keluar setelah zamannya. Salah itu sendiri. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh sekalian. Kita ketahui bahwa. Torikoh dalam pengertian aslinya itu. Nanti kemudian. Mengalami. Apa ya. Eksklusifikasi. Jadi jadi eksklusif gitu. Hanya bisa dipakai untuk golongan tertentu. Kenapa begitu? Karena mulai muncul. Penggunaan istilah. Torikoh. Atau tarekat. Untuk menyebut. Mereka yang melakukan. Torikoh secara kolektif. Tadi sudah sempat disinggung. Meskipun sedikit. Ada individu tertentu. Yang merasa perlu untuk. Dulu Rasulullah tuh. Sholat sunahnya kayak apa ya. Yang beliau baca. Di pagi hari apa ya. Sebelum tidur apa ya. Gitu ya. Kemudian dia akan mengajarkan ke muridnya. Jadi dibacakan. Bacaan-bacaan tertentu. Wirit kah namanya. Zikir kah namanya. Atau doa kah namanya. Kemudian. Mereka. Karena melakukan pengamalan yang sama. Terlembaga. Jadi ada. Benderanya akhirnya. Si Abdul Qadir Jailani. Menetapkan satu bacaan tertentu. Diikuti oleh muridnya. Akhirnya siapapun yang berafiliasi. Mengikuti paket itu. Ini dibaca sekian. Ini dibaca sekian. Dinyatakan sebagai pengikut. Tarekat yang beliau. Cetuskan. Saya gak tau persis. Dulu tuh beliau. Niat betul mendirikan tarekat itu. Atau tidak. Tapi kalau kemudian muncul. Tarekat Khadiriyah. Itu memang. Dinisbatkan ke nama beliau. Abdul Qadir Jailani. Tarekat Khadiriyah itu. Begitu juga tarekat yang lain. Faksaban dia seperti itu. Sistiyah seperti itu. Banyak sekali. Di Indonesia kalau yang Nahdlatul Ulangan. Kan yang Kutabar ada 40. Yang presidennya Habib Lutfi. Yang kuatipres itu. Habib Lutfi Pekalungan. Itu beliau. Punya. Satu. Lembaga. Di bawah Nahdlatul Ulangan. Saya gak terlalu tau persis. Karena saya bukan enum. Itu disebut disitu. Atau rekod halal Muntabarok. Jadi tarekat-tarekat yang diakui. Muntabarok itu diakui. Itu untuk memudahkan kita yang awam. Karena kita seringkali gak bisa mengidentifikasi. Ini tarekat ini sesat apa enggak. Karena kan amalannya serupa tuh. Modelnya yang begitu. Makanya kita susah mengidentifikasi ini sesat apa enggak. Makanya kemudian. Mereka. Itu menetapkan. Ada sekian puluh tarekat. Yang dinyatakan diakui. Siapapun yang mengikuti itu. Itu dinyatakan. Apsah. Yang terbesar di Indonesia memang. Buat diri anak sahabat. Macem-macem lah. Afiliasinya. Kalau dulu yang saya tau ya. Bahan Om itu. Tapi kalau saya diajak bicara soal itu panjang penjelasannya. Bisa di luar di dua malam. Karena menarik itu. Kalau ditelusuri. Makanya. Saya. Saya pernah menerjemah tafsirnya si Abdul Qadir. 12 jilid. 30 juz. Si Abdul Qadir jelad. Itu semua yang terlibat di. Proses. Penerbitan buku itu. Itu semuanya bertuareko. Semuanya. Termasuk tukang cetaknya aja bertuareko. Satu-satunya yang gak bertuareko. Benerjemah buku itu. Nah ketika saya ketemu muridnya saya Fadil itu. Setujuknya si Abdul Qadir yang kasih bandat beliau. Apa namanya. Penerjumahan itu. Itu saya bilang. Saya bertuareko itu wajib apa enggak. Saya pengen tau aja. Coba beliau seperti apa. Beliau bilang. Yang wajib itu mendekat kau. Selamat saya. Sudah. Selesai. Makanya kemudian terjumahannya dituntaskan. Dan diterima. Walaupun saya sendiri gak bertuareko. Kalaupun di dalam hati saya memilih toareko tertentu. Yaitu rahasia saya. Gak perlu juga Bapak Ibu tau. Gak ada masalah. Jadi berkenaan toareko kolektif dipersilahkan. Pokoknya saya setiap kali ditanya berkenaan dengan itu. Saya selalu menyatakan. Selama ia tidak. Fish a fish. Frontal bertentangan dengan. Sunnahnya Rasulullah. Maka dipersilahkan. Terus yang kedua. Pesan saya itu. Selama yang diprioritaskan itu urut. Dari Allah. Dari Rasulullah. Salafu soleh. Setelah itu ulama. Dipersilahkan. Tapi kalau dibalik. Jadi. Dulu Rasul itu setiap mau tidur. Apa yang dibaca. Ternyata itu disampingkan. Yang dipakai. Bacaan gurunya. Karena dulu setiap Rasul pagi hari yang dibaca apa. Itu disampingkan. Yang dipakai. Bacaan gurunya. Nah itu saya menyatakan. Cari yang lain. Jangan yang itu. Jadi selalu menyatakan gitu. Jadi kalau ada sholat. Mereka diminta baca sekian ratus. Atau sekian ribu. Saya persilahkan. Tapi jangan lupa. Dulu Rasulullah. Setiap selesai sholat. Ada bacaan-bacaan yang mahlur. Dari beliau. Kan gak mungkin Pak. Ada orang. Yang lebih tahu tentang agama ini. Melebihi Rasul. Sehebat apapun dia. Gak mungkin. Jadi amalan yang langsung dari Rasulullah. Pasti. Lebih. Apsah. Dibandingkan. Semua orang. Selain. Walaupun. Cukup ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini formulasi. Sahengat. Sahengat dan mahlur. Kan lebih berat Pak. Menurut saya Pak. Kemudian saya membuat. Satu cara. Untuk bisa memahami. Katakanlah sarana itu. Jadi. Untuk ini. Kita sebagai orang awam. Tapi di satu sisi. Kita ditutup. Sebagai orang yang takwa. Untuk mencapai. Formulasi itu. Kita cukup. Berusaha. Berupaya. Dengan. Sereat dan terekat saja. Karena. Hakikat dan mahlur. Tuh. Bukan dari kita. Tapi langsung datang. Alhamdulillah. Itu bagaimana peninggapnya? Mas. Saya setuju. Udah. Itu aja. Enggak Pak. Jadi. Saya suka sekali menyampaikan. Saya itu paling banyak. Menerjemahkan bukunya. Imam Nawawi memang. Teruskan. Jadi dari sekian puluh. Buku yang saya terjemahkan. Itu kebanyakan. Buku Imam Nawawi banget. Saya suka dengan beliau. Karena beliau suka. Menyederhanakan. Hal-hal yang dipandangan awal. Itu jauh untuk dijampau. Jadi. Seperti yang bisa. Bapak Ibu lihat. Tadi kan penjelasan. Tentang serekat. Serekat serekat. Itu ringan. Walaupun belaksananya. Tentu saja berat. Bagaimana mungkin. Melaksanakan perintah. Oboh. Menjauhi lalang. Akal rangannya. Itu disebut. Ringan. Enggak. Tapi yang perlu kita ketahui. Bahwa titik berangkat kita. Itu dari pandangan. Bahwa. Siapapun bisa menjangkau ini. Karena. Sudah terlalu lama ini. Kita. Di. Sudutkan. Untuk kemudian. Oh ini kan. Untuk yang kalangan khusus. Bahwa kalau yang. Malah kita kenal kalangan khusus-khusus. Kita gak bagian apa-apa. Enggak. Seperti itu. Karena. Silahkan. Berislam. Seperti yang dilakukan oleh. Seidina. Abu Bakar Sitiq. Dengan segala. Kebijaksanaannya itu. Silahkan berislam. Dengan. Seperti islamnya. Seidina Ali. Dengan kecerdasannya itu. Gitu ya. Tapi jangan lupa. Kita dipersilahkan juga. Berislam. Dengan keislaman. Yang dilakukan oleh. Bilal bin Raba. Seorang Buddha Kapsi. Etiovia. Jadi kita tahu ya. Latar belakangnya Buddha. Terus. Afrika pedalaman. Gitu. Yang kalau apa-apa. Modalnya hanya Ahad saja. Jadi. Boro-boro. Sarihata Rekat. Ma'rifat Hakikat. Gitu. Dia kan. Gimana. Ya pokoknya Ahad. Allah itu gimana. Gak tahu. Pokoknya Ahad. Dan dia. Menggigit itu. Kuat-kuat. Sampai waktu diseret. Di padang pasir. Ditindih batu. Kulitnya terpelupas itu. Membuat Abu Bakar. Memerdekakan dia itu. Itu kan hanya itu. Yang dia pegang kuat-kuat itu. Ahad. Ahad. Allah ku. Esa. Tunggal. Gak ada yang selain dia. Selesai. Kalau bila diminta untuk. Formulasi. Gak tahu saya formulasi itu apa. Pokoknya Allah satu. Selesai. Menjelaskannya gimana. Tanya sana. Sama yang haji. Pintar-pintar. Saya gak tahu. Kita boleh. Beri salam seperti ini. Jadi kalau kemudian. Antum menyatakan. Ya udah usah. Bagian saya ini. Sarekat sama tarekat. Sarekat sama arifat. Bagiannya Allah. Saya sangat setuju. Untuk menyatakan. Begitu. Jadi. Tentu Allah tidak akan mengembangkan. Kepada kita lebih dari apa yang kita sambung. Rasulullah juga sudah menyatakan. Seperti itu. Dan kita ketahui. Islaman. Salafasaleq. Itu adalah islaman yang sederhana. Mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berkenaan dengan yang sunang. Mereka memperkayanya. Sebanyak mungkin. Tanpa menambahkannya dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Karena untuk melaksanakan yang sunang saja pun. Sebenarnya kita sudah. Kewalahan. Tahajud. Tahajud yang sekian banyak itu. Duhan yang sekian banyak itu. Jadi bagaimana mungkin kita mencari hal-hal di luar itu. Tapi kalau pun ada sebagian kita yang. Memiliki kecenderungan. Untuk mengikuti. Tambahan-tambahan yang diberi silakan. Dengan pesan yang tadi. Selama ia tidak bertutangan dengan syariah. Cukup? Cukup? Cukup nih ya? Nanti saya pulang di kejar-kejar lagi. Demikian. Bapak-Ibu. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Kita tutup dengan doa. Kepala tulmajlis. Subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu. 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 Terima kasih telah menonton